Halo BDKers Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau KD Propampolri Inspektur General Verdi Sambuh dikabarkan akan dicopot dari jabatannya. Kabar pencopotan ini merupakan buntut pancan dari kasus dugaan pelecehan seksual kepada istrinya dan aksi baku tembak yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat di kediamannya. Isi yang mencuat di publik adalah sosok pengganti Verdi Sambuh yaitu Brigjen Henro Pandowo. Lantas seperti apa sosoknya? Apakah jauh lebih baik dari Verdi Sambuh? Mari kita bongkar! Irjen Pol Verdi Sambuh SH SIK MH lahir di Baru, Sulawesi Selatan 9 Februari 1973 Ia adalah seorang perwira tinggi Polri yang mencabat sebagai Kepala Divisi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak 16 November 2020. Verdi Sambuh adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 2014 kemudian lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK, PTIK pada tahun 2003. Juga merupakan lulusan dari Sekolah Staff dan Pimpinan Tinggi atau SES PIMTI dan Sekolah Staff dan Pimpinan Menengah atau SES PIMED. Sebelum menjawab sebagai Kadi Peropan Polri, Verdi Sambuh telah menduduki banyak jabatan di Kepolisian. Di antaranya, Katim TK Polres Metro Jakarta Timur tahun 1995, Ganit Resintel Polsek Metro Pasarebo Polres Metro Jakarta Timur tahun 1997, Ganit Resintel Polsek Metro Cakum Polres Metro Jakarta Timur tahun 1997, Waka Polsek Metro Matraman Polres Metro Jakarta Timur tahun 1999, Kapolres Purbalingga tahun 2012, Kapolres Berbes tahun 2013, Wadi Reskrimum Polda Metro Caya tahun 2015, Kasubdit 4 di Tipidum Barreskrim Polri tahun 2016, Kasubdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri tahun 2016, Kospripin Polri tahun 2018, Dir Tipidum Barreskrim Polri tahun 2019, Dan yang terakhir, Kedip Ropan Polri tahun 2020. Selain telah menduduki berbagai jabatan, Pria bersedia ke Aquarius ini juga pernah ditugaskan di luar negeri. Seperti, Fort City App Summit Bangkok pada 7 November 2018, Sidang Umum Interpol Dubai pada 18 November 2018, Police Specialist Conference Singapore pada 28 November 2018, Victoria Police and Leadership in City Melbourne pada 10 Desember 2018. Diakui ke PUN-nya dalam menyelesaikan berbagai kasus, Anak dari Mayor General Polisi Purna Wirawan Peter Sambo ini, Pernah menangani kasus-kasus terkenal. Misalnya, Bom Sarina Tamrin di tahun 2016, Pengungkapan Kasus Kopi Mengandun Racun Sianida tahun 2016, Pengungkapan Kasus Perdagangan Orang Jaringan Timur Tengah tahun 2018, Penangkapan dan Pengungkapan Kasus Surat Palsu Joko Chandra tahun 2020, Dan Pengungkapan Kasus Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 2020. Selama berkipra di Kompleksian Republik Indonesia, Suami dari Putri Chandrawati ini telah menerima berbagai penghargaan, Yakni Tanda Jasa Bintang Bayangkara Nararia, Satia Lancana Kesetiaan 24 Tahun, Satia Lancana Kesetiaan 16 Tahun, Satia Lancana Kesetiaan 8 Tahun, Satia Lancana Jana Utama, Satia Lancana Kesatria Bayangkara, Satia Lancana Karya Bakti, Brivet Selam Polri, Dan Brivet Sar Polri. Imbas dari kasus dugaan pelecehan hingga aksi baku tembak yang terjadi di kediamannya, Dari Sampo dikabarkan akan dicopot dari jabatannya sebagai Kadip Propan Polri. Sosok yang digadang-gadang akan menggantikannya adalah Hendro Pandowo. Berikian Pol Detrandes Hendro Pandowo, M.H.C. lahir di Malang pada 12 Januari 1969. Dirinya adalah serang wakil Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya sejak 3 Maret 2020. Hendro lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1991. Kemudian lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK-PTIK pada tahun 1998. Lalu menyelesaikan pendidikannya di Sespim Polri di tahun 2007, dan Lem Hamnas di tahun 2016. Suami dari Novikus Novianti ini telah mengemban berbagai jabatan. Di antaranya, Pemata Polres Bandung Barat Polda, Jabar tahun 1992. Kasup Nisersi Polwil Tabes Bandung Polda, Jabar tahun 1993. Kapolres Purwakarta Polwi Purwakarta Polda, Jabar tahun 2009. Kapolres Bandung Polwil Priangan Polda, Jabar tahun 2010. Wakapolres Metro Jakpus Polda, Metro Jaya tahun 2011. Direskrimong Polda Sumbar tahun 2013. Kapolres Metro Jakpus Polda, Metro Jaya tahun 2014. Analis Kebijakan Madya Bidang Pidung Barat Skrim Polri tahun 2016. Kapolres Tabes Bandung Polda, Jabar tahun 2016. Karo Propos Dipropang, Polri tahun 2018. Wakapolda, Metro Jaya tahun 2020. Bekerja sama dengan Ferdin Sangbo, Hendro Pandowo juga terut andil dalam penyelesaian kasus bom Sarina Tamrin di tahun 2016. Selain itu, ayah dari tiga orang anak ini telah menerima berbagai penghargaan. Seperti tanda jasa bintang bayang karana rarya, Satya Lancana Kesetiaan 24, Satya Lancana Kesetiaan 8, Satya Lancana Kesetiaan 8, Satya Lancana Jana Utama, Satya Lancana Kesatria Bayangkara, Satya Lancana Karya Bakti, Satya Lancana Bakti Pendidikan, Satya Lancana Panca Warsa, Satya Lancana GOM 3, Satya Lancana Bakti Nusa, Satya Lancana Dharma Nusa, Satya Lancana Santi Dharma, Satya Lancana Operasi Kepolisian, Satya Lancana Kebaktian Sosial. Lanjut Monuska Medal, Brevet Armin, Brevet Paraterjun Polri, Brevet Majidik, Brevet Selam Polri, Brevet Bayang Karabahari Dilihat dari karir dan sepak terjang keduanya di kepolisian memang sudah tak diragukan lagi Ferdisambo dan Henro Pandou adalah dua sosok yang diakui namun sayangnya Ferdisambo mungkin saja harus dicopot dari jabatannya Karena kasus yang menewaskan Brigadir Yosua di kediamannya di Komplek Polriduran 3 No. 46 Kawasan Pancoran, Jakarta Selatan Kasus yang bermula dari teriakan Putri Ferdisambo, istri Ferdisambo ini berujung pada aksi baku tembak antara Brigadir Yosua dan Baradae Kejadian ini berlangsung pada hari Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat Desakan pemecatan Ferdisambo sebagai kadip propang Polri terus berdatangan Warganya terramar-ramar menyampaikan kekesalan dan pertanyaan perihal berbagai kejanggalan dalam kasus ini Publik secara tegas meminta kepada Kapolri untuk segera mengusut kasus ini dan memecat Ferdisambo dari institusi kepolisian Jika memang terbukti terlibat dalam peristiwa baku tembak antar polisi ini Peristiwa menewaskan Brigadir Yosua masih berbutut panjang Kasus ini masih dalam proses penyedikan Berbagai kecurigaan dan spekulasi bermunculan mengiringi Mulai dari pernyataan Putri Ferdisambo perihal pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir Yosua Adalah upaya untuk menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi Hingga berbagai temuan yang janggal Kini Ferdisambo dan berada E dilaporkan ke propang Polri Oleh tim advokat penegakan hukum dan keadilan pada 18 Juli 2022 kemarin Menurut kamu, bagaimana kelanjutan kasus ini pedigres?